Intro Buku ini adalah buku yang menurut saya cukup fenomenal Karena jarang ada buku yang membahas tentang kisah cinta yang sudah menikah Biasanya kan pasti bukunya kan pasti kalau gak pacaran, relationship, terus broken hearted Nah ini bukunya lagi PDKT seperti apa ya kan Jangan ngomong ghosting lagi Enggak, tapi memang kamu ghosting Oke, Silver Edition Silver Edition, Silver apaan? Ini emang anniversary? Dua tahun lagi kita anniversary silver ya Iya, dua tahun lagi, tapi hari ini? Sekarang kita lagi bicara tentang episode ke-25 loh Wah episode ke-25 guys, bukan 25 tahun Jadi tanpa terasa memang Love Revolution udah masuk ke milestone ya, episode ke-25 Dan kita baru kilas balik gitu ya Terespek bagaimana pada waktu hari launching itu Masih inget ya? Masih Panggal 12 April 2021 Jadi apa yang kamu bilang tentang itu? Kenapa sih? Kalau ada orang banyak kenapa kok Daniel dan Debbie buat podcast Love Revolution? Ya karena kan gini, kami tuh baru selesai nulis buku judulnya Love Revolution Sebelum PSBB, sebelum pandemi merebak gitu kan Nah biasanya kami akan membawa pengajaran ini dari kota ke kota Bahkan sampai ke penjuru negara ya kan Untuk mengajarkan kepada banyak orang tentang pentingnya menjaga pernikahan mereka Supaya cinta mereka bisa direvolusi Namun karena pandemi, pergerakan kami menjadi sangat terbatas Tidak bisa lagi traveling seperti dulu Tidak ya Ya kan? Jadi timbulah ide untuk membuat podcast Love Revolution ini Supaya dari mana pun Anda bisa melihat dan mendengarkan pengajaran kami Ya tentunya dari podcast Love Revolution ini harapan kami adalah Kami berdua terbeban untuk menjadi mentor ataupun coach Bagi keluarga-keluarga muda, khususnya kaum milenials Nah kita tahu memang gak bisa dibungkiri bahwa setiap generasi akan mempunyai tantangan-tantangan yang tersendiri Nah zaman sekarang pernikahan kan semakin lama memang ujiannya semakin berat ya Kalau zaman dulu, zaman opa kita atau orang tua kita Istilahnya gimana-gimana apapun yang terjadi Pasti akan berusaha untuk rujuk rukun kembali gitu ya Istilahnya karena berbagai macam inilah alasan Tetapi zaman sekarang yang namanya perceraian itu begitu banyak Dan orang udah istilahnya urat malunya udah putus gitu ya Nah kemudian bukan cuma perceraian Tetapi bahkan orang yang gak menikah dan kemudian hidup bareng kumpul kebo gitu ya Atau bahkan lesbianisme, homoseksual itu begitu banyak Sehingga kami mau supaya generasi ini bener-bener kita bisa bicara nih Kita bisa ngajarin, kita bisa speak something to their life Untuk nunjukin apa yang benar Supaya Love Revolution Podcast ini bisa menjadi suara gitu kan ya Yang memberikan arahan kepada pernikahan-pernikahan banyak orang Nah pas malam itu acaranya gimana tuh Daniel? Kenapa kita bisa ngumpul-ngumpul pada saat itu? Well tentunya PSBB itu atau pandemik membuat kehidupan itu banyak sekali berubah Kita gak bisa gampang bertemu dengan orang Kita menjadi takut pada waktu kita diundang Tetapi pada malam itu kami berdua mau bahwa ini perlu apa ya Suatu milestone gitu Satu malam atau satu momen yang bersejarah untuk kita dapat ingat Supaya teman-teman yang dekat memang kita gak bisa undang banyak orang ini Dan kita lakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Nah perlu dicatat bahwa ini acaranya berlangsung setelah PSBB itu dilonggarkan Sebelum masuk ke PPKM Yang berjilid-jilid itu Nah jadi kita seneng banget karena apa? Teman-teman bisa berkumpul gitu ya Kita bisa makan malam sama-sama walaupun relatif sederhana lah ya Dibandingkan dulu sebelum PPKM misalnya atau PSBB Tapi kemudian kita bisa istilahnya bersama-sama untuk tahu bahwa Eh ternyata teman-teman kita support loh Itu berarti banyak Itu berarti banyak banget untuk kita berdua kan ya Tapi progresnya sangat dijaga Jadi satu meja itu gak lebih dari 6 orang Terus semuanya pake masker, pake face shield Lalu kita berikan hygiene kit Dan semua yang datang disini sudah tes PCR atau antigen dan semuanya negatif That's right, ini penting banget Dan kemudian pada malam hari itu tentunya kita bisa menikmati Bagaimana setelah cukup lama kita gak datang ke sebuah venue undangan seperti itu Kita semua pada wow amazing Teman-teman kita kayak look forward gitu ya untuk datang ya Walaupun acaranya tidak harus mewah Harus ada misalnya artis internasional di tempat yang luar biasa Tapi cukup di storehouse ya Di tempat dimana kita biasa memuridkan teman-teman kita gitu ya Berkumpul untuk mereka tahu bahwa Hey this is the place you can call this home gitu ya Bersama-sama dengan kita supaya kita bisa belajar Arti yang sangat dalam tentang keluarga Atau pada waktu keluarga-keluarga mereka itu mengalami masalah Perkumpulan yang besar Mereka bisa look forward untuk bisa mengalami pemulihan yang dasyat Dan acaranya casual pada malam hari itu Relaks gitu ya Kita itu melakukan acara ini di tanggal 13 April tuh Daniel Nah alasannya kenapa kita lihat video klipnya dulu 13 April tahun? 2021 2021 Terus right kita lihat dulu video klipnya oke kita lihat dulu Happy birthday Angeline We love you so much now Happy 21st birthday Selamat hari ulang tahun ke-21 Nah jadi itu alasannya 13 April 2021 adalah momen bersejarah buat kita berdua dan keluarga kami Karena itu tepat hari ulang tahun Angeline putri kami yang pertama berusia 21 tahun 21 tahun Legal guys Jadi gimana sih maksudnya secara kita ini orang tua Tapi tidak bisa ada disana untuk merayakan ulang tahunnya Dan itu udah 2 tahun berturut-turut Angeline itu ulang tahun sendiri di Singapura Kami tidak bisa mengunjungi dia karena Dan dia juga gak bisa pulang Semua pandemi yang terjadi ini Border tutup gitu ya Jadi parentingnya pun harus dengan cara LDR Bukan cuma pacaran doang gitu ya Apa itu LDR? Long distance relationship Jadi yang kita lakukan disana pada hari itu adalah memberikan kejutan atau surprise kepada dia Sebenarnya dimulainya itu dari malam sebelumnya Daniel Kalau kamu ingat jam 12 malamnya kita udah teleponan sama Angeline kan Kita doain dia ya kan We wish her happy birthday gitu Lalu kita udah kirim angpau duluan sama dia Untuk manjain dia Supaya dia bisa beli apalah gitu Namanya juga anak kuliahan Biasanya kan selalu budget Selalu harus sesuai dengan budget yang dikasih sama Mami Daddy Nah hari itu kita sedikit manjakan dia Dia boleh belanja apa yang dia suka gitu Ya tentunya satu hal yang kita mau impresikan adalah gini loh Bahwa ternyata hubungan yang jauh Atau jarak yang jauh itu gak merupakan satu halangan Untuk kita bisa tetap membangun relasi Relasi itu sangat penting banget Terutama antara hubungan orang tua dan anak Atau mungkin kalau misalnya anda karena PPKM ini Atau misalnya karena pandemik Anda masih belum bisa berkumpul dengan suami atau istrimu Kan pasti ada tuh ya Orang-orang yang seperti ini Justru gunakan kesempatan ini Untuk menunjukkan bahwa kalian masih saling peduli Iya Kalau kamu misalnya lagi kuliah di Jakarta Atau di kota-kota dimana kamu terpisah dengan orang tua kamu Pastikan pada hari-hari spesial dimana orang tua kamu Misalnya ulang tahun, aniversari Kamu menunjukkan sesuatu Kamu menunjukkan yang kamu bisa Atau pada waktu anak-anak kamu lagi kuliah Di luar pulau atau luar negeri Pastikan kamu menunjukkan sebuah Kalau istilahnya zaman sekarang 4.0 ini enak banget Karena kita tinggal search toko online yang ada di daerah itu apa Kita tinggal order barang Kita langsung misalnya bisa dikirim langsung ke rumahnya Atau even makanan Itu yang kita lakukan dengan Angel ya Betul Jadi hanya karena terpisah oleh jarak ya kan Lalu border close Kita gak bisa ketemu sama anak kita yang lagi sekolah di luar negeri Bukan berarti mereka dilupakan Bukan berarti mereka diabaikan Nah yang kami lakukan kami juga pesenkan makanan buat Angel Yang makanan yang lebih spesial Gitu kan dari restoran kesukaannya Supaya malam hari itu dia bisa makan bareng Sama house meatnya Sama teman-teman kosnya Nah keuntungan kita adalah Kita punya teman-teman di Singapura ya Teman-teman yang very very close Jadi ada yang punya restoran Kita order makanan dari restoran teman kita itu Terus kemudian ada Church Network gitu ya Dari satu gereja yang namanya IFGF Singapura gitu ya Nah kita terima kasih banget nih Kepada IFGF Singapura ya Dari Pastor Joseph Tamba dan Maria Tamba Yang sahabat kami gitu Sehingga akhirnya mereka memang bisa membantu Untuk arrange Terima kasih surprise Supaya bisa datang kunjungan ke tempat tinggal si Angel ini Dan kemudian bisa didoakan dari jauh gitu Dia kaget banget karena apa Ada zoom gitu ya Dibawain kue etar gitu kan ya Terus dibawain balon Ada balonnya Celebrate lah Yang paling penting itu bisa didoakan Didoakan karena itu penting banget Tentunya sebagai manusia kita tahu bahwa Kita diciptakan oleh Tuhan Kalau kita punya sense of Ada Tuhan dalam kehidupan kita Kita akan tahu bahwa hidup kita gak akan sendirian Dan kita ditata Diatur Langkah-langkah kita Dalam langkah orang benar Yang tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Dalam kondisi apapun juga Terus kemudian kita tahu bahwa Angelin udah lulus kuliah nih Sekarang kita lagi berdoa Mildeson yang satunya Untuk bisa datang ke Wisuda Jadi hopefully pada waktu Recording ini berlangsung Kami berdoa lagi berdoa nih Kalau kita bisa Memang Tuhan izinkan Kita bisa sampai ke Singapura That will be another test Mungkin suatu kali kita bisa buat Podcast khusus gitu ya Di Singapura gitu ya Bagaimana Love Revolution Goes to Singapura Ada satu kesaksian yang sangat unik Nanti kita akan ceritakan Jadi Kalau misalnya hari ini Masih ada orang tua-orang tua Yang terpisah Dengan anak-anaknya Dikarenakan pandemik ini Jangan menyerah dengan keadaan yang ada Tapi tetap perhatikan anak-anak Tetap memberikan kasih sayang Lewat apapun yang kita bisa Apakah lewat Whatsapp message Atau lewat Video call Ya kan Hari-hari spesial Itu tetap diperhatikan Supaya anak-anak merasa Memang dirinya tetap spesial Di mata orang tuanya Gitu kan ya Kita tahu nih ya Bahwa Your action speaks louder than your words Gitu ya Jadi Satu langkah Yang menunjukkan kesungguhan Itu lebih daripada Seribu kata-kata manis Nah sama Di dalam lingkungan keluarga Kadang-kadang Kita Berpikir bahwa Apakah Istilahnya kita perlu nih Ngomong sesuatu Tentunya perlu ini Untuk menyampaikan Ungkapan isi hati kita Tetapi untuk menunjukkan Dalam aksi kita Atau tindakan kita Itu sangat penting banget Dan ini yang Impresi yang kami mau berikan Kepada anak kami Supaya dia tahu bahwa dia disayang Dia diperhatikan Dan dia matters Gitu ya Bagi kehidupan kami Sehingga Tentunya anak kami yang kedua Seorang anak laki-laki Juga tahu bahwa ternyata This is how Gitu ya How To live this life Oke Ya Nah Yang lucunya pada saat Celebration itu Surprise itu Ketahu gak Daniel Tim surprise nya Datang ke pagian Nah oke Jadi kan karena Kita launchingnya Di Indonesia Di Jakarta Jam berapa tuh waktu itu Sekitar jam 7.30 Jam 7 kan Jam 7 malam Tapi kita tuh Schedulkan untuk Kuetar itu Nanti surprise itu Dikeluarkannya 7.30 malam Nah Pas kita ngomong 7.30 malam Mereka dong udah Stand by di Singapur 7.30 nya Singapur Jadi mereka lebih awal Satu jam Jadi ya oke lah That's all All things yang Yang misalnya Jadi pernah-perniknya Tapi all in all Acara itu berlangsung Dengan Bagi kami menyenangkan Karena langsung Anak itu kaget Dan kemudian kita bisa Ngeliat reaksi dia That is very very Meaningful Supaya kita bisa tau Bahwa anak kita juga Juga apa ya Mungkin dia Gak suka surprise Atau apa Tapi anyway You made it It happened to you And Angeline That's yours Sebenernya sedih sih ya Maksudnya karena Kami tuh Belum berjumpa Sama Angeline Di bulan sekarang ini Bulan September Kita bicara Bikin Bikin podcast ini Itu udah Satu tahun Lebih Tujuh bulan Tujuh bulan ya Satu tahun Lebih tujuh bulan Jadi Cukup sedih Karena itu adalah Waktu terpanjang Kami berpisah Tanpa bisa Bertemu Dengan dia Sejak dari dia bayi Sampai sekarang Ini gara-gara Pandemik gitu ya Kami gak pernah Sekalipun Miss ulang tahunnya Dia Dari dia umur Satu tahun Nol Sampai dia Umur Dua puluh tahun Jadi yang Dua puluh itu We have to miss it Karena kami tidak bisa Masuk ke Singapura Dua satu We have to miss it Karena kami juga Masih tidak bisa Masuk ke Singapura Apakah kami berdua Akan bisa masuk ke Singapura Untuk Menghadiri acara Wisudanya Itu Masih berdoa Semoga ini bisa menjadi Satu kesaksian yang luar biasa Oke Oke kita akan lihat Satu video klip lain Berikutnya nih Apa kata teman-teman kita nih Tentang acara ini Tentang podcastnya Gitu ya Dan kenapa mereka Ngomong-ngomong demikian So Let's see Harusnya menjadi Satu topik yang Khusus Yang kita bisa nikmatin bersama Dan kita bisa tahu Makna-makna apa Dari segi Alkitabia Yang kita bisa ikutin Dari nasihat Dari Pastor Daniel Dan Pastor Debbie Untuk kita terapkan Dalam keluarga kita masing-masing Dan harapan kita Buat D&D Production ini Aduh pokoknya sukses terus Buat D&D Semakin banyak pendengarnya Semakin banyak penikmatnya juga Semakin banyak yang cari Kebenaran Tentang pernikahan Lewat Apa ya ini Love Revolution ini Ini Love Revolution ini Aku sih berharapnya itu ya Jadi ini kesempatanmu Cepat-cepat subscribe Sharing ke teman-teman Karena terserang Kalau belajar dari sumber yang salah Nanti hasilnya juga salah Mending langsung Belajar dari sumber yang benar Oke Tapi benar-benar Seru banget Jadi gak sabar buat Apa Episode-episode berikutnya Apalagi nilainya sangat kuat Karena memang ini Lahir dari buku ya Iya Bukunya aku udah sempat Baca juga Belum sampai kelar Tapi baca beberapa poinnya Bagus banget Sangat memberkati So gak sabar untuk Apa Podcast ini Mendapatkan banyak Apa Kesaksian Di baliknya Karena paling penting Bukan cuma konten yang bagus Tetapi banyak orang yang akan diberkati Itu sih Harapannya adalah Podcast ini Benar-benar Bisa menjawab Banyak Pertanyaan Pasangan-pasangan Yang sudah menikah Khususnya pasangan muda Pasangan milenial Atau teman-teman Yang memang belum Pengen Artinya pengen menikah Ya pengen Pengen masuk dalam dunia pernikahan Gitu sih Ya harapannya itu tadi Jadi kita berharap Podcast ini bisa Mengudara terus Bisa banyak Konten-konten yang sangat menarik Yang menjawab Tantangan anak muda sekarang Dan yang kedua juga Apa mungkin Bagi mereka-mereka Yang mau menikah Bisa belajar juga Tips, triknya Harapannya adalah Subscribernya Buruan banyak 100 ribu 1 juta Biar dapat silver Gold Platinum Biar kayak orang maju Serangnya Nah ada teman-teman dekat Kami Ya Puji Tuhan mereka datang Bersama dengan kami Itu celebrate gitu Kita Kita grateful banget loh Kita tuh punya teman-teman Yang luar biasa Yang support ya Yang support Daniel dan Debbie Untuk Go to the next level Mereka tau bahwa kita Tentunya kehidupan hamba Tuhan tuh Penuh dengan berbagai macam tantangan Dan kemudian pada waktu Mereka melihat Menangkap bahwa ada satu misi Yang Tuhan berikan kepada kita Berdua nih Untuk mentor To disciple people Families terutama ya Dan kemudian mereka Benar-benar embrace Program ini Mereka go extra mile Mereka berikan support Yang sangat luar biasa Dan that means a lot Thank you so much guys Thank you Buat sahabat-sahabatnya Daniel dan Debbie Beberapa artis-artis rohani Yang datang Yuk kita review satu-satu Ya misalnya aja Yang jadi MC-nya malam hari itu kan Siapa tuh Ada Danar Indra Dan Nova Marindra Kenapa sih Kalau kita pilih mereka Kenapa ya Karena mereka udah kayak Adik-adik rohani kami Yes Mereka orang-orang yang sangat dekat Yang kita kenal gitu ya Dan Tentunya ada satu misi khusus nih Misi khusus Apakah itu Kita ingin supaya mereka Jadian gitu ya Tentunya Nah karena Kita melihat ada satu Apa ya Chemistry Diantara mereka Mungkin mereka sama-sama Ngambil kelas kimia Bareng-bareng Sehingga ada chemistry Dan mereka Kalau ngomong Nyambung banget Dan rame banget Nggak fun gitu ya Dan Istilahnya menyenangkan Untuk nanti Soalnya Kita tuh udah pasangin mereka Sebagai MC Waktu kita launching Bukunya Love Revolution Jadi tinggal diulang Gitu kan ya Yes That's right Dan kita tunggu tanggal Mainnya Kapan undangannya ini Kalau kamu ngeliat ini ya Anak dua ini Danar dan Siapa namanya Nova Kita tunggu undangannya Oke Terus Kenapa sih harus ngundang artis-artis rohani gitu Karena mereka ini teman-teman dekat kita Bukan cuman mereka Asal artis gitu ya Karena Istilahnya tentu Program ini perlu di-endorse Beberapa orang yang misalnya Cukup dekat-dekat kita Misalnya Bobby Fabian Ini punya history Historical value yang Kental banget Historical value Maksudnya gimana Karena Karena pada waktu kita dulu Baru pindah ke Jakarta Kita kan membina Satu acara televisi Namanya Good News Program nih Nah Bobby Fabian itu salah satu Narasumber awal-awal Yang jadul banget 16 tahun yang lalu Di tahun 2005 Lima Kita 2005 2005 Kita undang dia Dan kemudian dengan Gayanya gitu ya Dia main gitar Yang luar biasa banget gitu ya Dan sekarang dia udah menikah Punya anak berapa ya Empat Empat Punya anak empat Kala kita Luar biasa banget gitu ya Dan dia masih melayani Tuhan Dengan cara yang luar biasa Ini keren banget Punya values tentang keluarga Yang serupa Dengan apa yang kita percayai Dan dia juga Family man Family oriented Kita mau melibatkan dia Kemudian tentunya Lalu ada Frankie Kuncoro Frankie Kuncoro Itu keren banget Itu keren banget Worshiper yang luar biasa One of Apa ya Organic Unique Worshiper gitu Yang sangat Bagi saya pribadi Orang ini Keren banget gitu ya Bukan aja dari lagu yang dia tulis Tetapi when The moment Si Kiki Ini panggilan akrabnya Dari kita Menyembah Tuhan It's like Wow That's what I want That's what I want I also want to do the same thing And Berkat banget Untuk Kiki ada Di tengah-tengah kita Pada waktu itu Dan Kiki also a husband Dia juga family oriented man Family man gitu ya Dan value nya tentunya Juga sama Yaitu kerajaan surga Kemudian yang ketiga Terus ada lagi nih Adik-adik kita Marsha dan Sinta Pasangan milenial yang Beken banget gitu ya Mereka adalah artis-artis Yang bukan cuma di dalam lingkup Gereja atau tubuh Kristus Tetapi Mereka berhasil Lembus ke pasar Apa ya Umum General audience Yang sangat luar biasa Sehingga Kita melihat Mereka adalah bagian Daripada contoh milenial Yang Cool Asik gitu ya Dan mereka Rancak rame banget Gitu ya Sehingga Pada waktu ada mereka Untuk menyanyikan sebuah lagu Dan ada bersama-sama dengan kita Perasaan kamu gimana tuh Seneng lah Ya dengerin mereka Apalagi kamu sekarang punya Ketularan hobi yang sama Apa 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 Melihara tanaman guys Hobinya sama Melihara disinta Oke Jadi itu yang terjadi Kemudian ada lagi gak artisnya Udah ya Udah Yang lain adalah sahabat-sahabat Ada sahabat-sahabat yang lain Ada Marlu Budiman Ada Ronny dan Lani Ada Ada AP dan IP Dan banyak lagi yang lain Ada Jonathan Sugeng dan Melly Iya Jonathan Sugeng dan Melly Ada Samuel Wongso Gitu ya Yang beken banget gitu ya Dan banyak sekali Anak-anak Tuhan ini yang Rupanya mereka adalah The influential Influencer Eh Influential people Mereka influential people But at the same time Mereka adalah Influencer Di kota ini Nah kalau kita tahu Kalau mereka dikenal di Jakarta Tentunya sampai Seluruh Indonesia Mereka juga Most likely juga dikenal Gitu jadi What a blessing Gitu ya Bagaimana mungkin Love Revolution yang baru Pada waktu itu gak banyak orang tahu Tetapi at the same time Pada waktu ini kita launch Kemudian mereka Mendapatkan support Yes Amazing banget gitu ya Dan kemudian Thank you Dari sana kita sangat Berterima kasih sekali Atas support yang diberikan Tentunya juga buat Anda Teman-teman yang menyaksikan Melalui Youtube Ataupun melalui podcast Yang ada di Anchor Ataupun Spotify iTunes Dari beberapa Televisi Yang memberikan support From the bottom of our heart Terima kasih banget Thank you Karena tentunya Tanpa dukungan kalian Episode-episode yang dibuat ini Juga gak akan Bisa menjadi berkat Ya Kalau Anda diberkati Tentunya Ini merupakan suatu Apa ya Bonus Buat kami berdua Sehingga kami Bisa termotivasi Untuk memberi Lebih lagi Oke Dan sebagai puncak acara Dari malam Launching Love Revolution Podcast Itu adalah Kami semua Di studio waktu itu Menonton bersama-sama Nobar Nonton bareng Episode Love Revolution Yang pertama Alright Itu very meaningful Sehingga kita bisa bersama-sama Untuk melihat Mengerti Mengenali Dan tentunya Ada banyak teman-teman Yang sudah diberkati Oke Yuk Kita lihat sedikit Bagaimana suasana Daripada Nobar ini Oke 5 4 3 2 1 God bless God bless See you Terima kasih Sudah tune in Di podcast Love Revolution Kalau kamu Ngerasa feelnya Dapet banget Sama konten ini Langsung aja Bisa share Di sosmed kamu Dan jangan lupa Untuk tag Dan juga follow Instagram Daniel Hendrata Dan juga Debbie Katarina Kalau kamu Kalau kamu mau belajar Lebih Dalam lagi nih Tentang konten Love Revolution ini Kamu bisa dapetin Bukunya Di Tokopedia Ada lagu Ada lagu tuh Judulnya itu katanya Banyak orang hidup itu penuh dengan sandiwara Ini kondisi yang menyakitkan Dan gak mudah untuk memaafkan Memang harus diekspos Maksudnya kita gak bisa tutup-tutupin Supaya tidak lagi ada korban-korban yang berjatuhkan Yang berikutnya Apapun alasannya Ini adalah suatu tindakan yang salah Bahwa berhati-hati dengan media sosial Terutama pada waktu Kita tidak fasih Terhadap media sosial Ada teman-teman lama muncul Kemudian ada orang-orang baru yang muncul Dan diantara orang-orang baru ini Kemudian ngajak kita kenalan Bagaimana mungkin di zaman sekarang Kita gak punya sosial media So At the end of the day Menurut saya adalah Kita harus belajar untuk Membatasi diri kita Semarang ega undian First Rewards Total 1 miliar